Peristiwa banjir yang terjadi di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gomanti, Kabupaten Solok, telah merendam ratus rumah warga pada selasa 16 April 2024. Wali Nagari Talang Babungo, Hafizur Rahman, menanggapi peristiwa tersebut. Banjir sering terjadi di Nagari Talang Babungo dikarenakan luapan sungai yang mengelilingi daerah tersebut. Banjir bahkan dapat terjadi dengan durasi hujan 1 atau 2 jam. Selain itu, Nagari Talang Babungo juga dapat dilanda banjir sebanyak 6 sampai 10 kali dalam setahun. Hal ini juga terjadi di kawasan Jorong Talang Timur dan Jorong Talang Barat. Kawasan ini dikelilingi dua sungai, yaitu Sungai Batang Kumanti dan Sungai Batang Ayakachia. Menangani hal ini diperlukan adanya kerjasama seluruh stakeholder dan pemerintah provinsi, terutama BWS 5 terkait normalisasi sungai. Usulan terkait normalisasi sungai juga telah disampaikan oleh Nagari tersebut ke Kementerian PUPR, dibantu Kementerian Desa pada tahun 2021. Namun, hingga saat ini, tindak lanjut terhadap usulan masih belum ada. Ada pun biaya yang dibutuhkan terhadap normalisasi sungai juga sangat besar, dikarenakan dampak banjir yang terjadi begitu luas. Adanya bantuan dari pemerintah pusat sangat diharapkan, apabila anggaran dari negari dan kebupaten dananya terbatas.